Anda kembali di Anyu Siang Pemirsa, lagi-lagi terjadi seorang artis ibu kota terlibat dengan kasus prostitusi online. Tim kepolisian Polresta Bandar Lampung menangkap VS dan dua orang mucikari dari sebuah kamar hotel di kota Bandar Lampung. Artis VS dan dua mucikari diperiksa petugas unit perlindungan perempuan dan anak saat reskrim Polresta Bandar Lampung dengan dugaan terlibat prostitusi online di sebuah hotel mewah di kawasan Teluk Betung, Lampung. Artis yang pernah tersangkut skandal dengan vokalis band 5 Minutes tersebut disebut-sebut berada di Bandar Lampung sejak selasa siang. Hingga menjelang Rabu Dinihari, pemeriksaan artis VS dan dua terduga mucikari ini dilakukan tertutup di ruang unit perlindungan perempuan dan anak saat reskrim Polresta Bandar Lampung. Sementara merujuk dari akun media sosial artis berinisial VS diperkirakan dirinya tiba di Bandar Lampung sejak selasa siang. Dari postingan tersebut menunjukkan bahwa artis yang pernah terlibat skandal dengan vokalis band 5 Minutes ini berada di sebuah hotel berbintang di kawasan Teluk Betung, Selatan, Bandar Lampung. Pemirsa penggerbekan jaringan prostitusi online yang melibatkan publik figur atau artis dengan tarif fantastis sekali kencan. Inilah deretan nama artis yang pernah tertangkap tangan dan pernah menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Artis FTV Hana Hanifah usia 23 tahun tertangkap tangan beserta barang bukti berupa alat kontrasepsi di sebuah hotel di Kota Medan, Sumatera Utara pada hari selasa 13 Juli lalu. Hana Hanifah tidak ditahan karena hanya berstatus sebagai saksi. Vanessa Angel, artis multi-talented ini terjerat masalah hukum setelah digrebek polisi saat bertransaksi kencan dengan seorang pria di Hotel Fasa, Surabaya, Jawa Timur pada 5 Januari 2019. Hakim PN Surabaya menyatakan Vanessa Angel terbukti menyebarkan foto asusila melalui muncikari jaringan prostitusi online dengan perangkat elektronik. Hakim menghukum Vanessa penjara 5 bulan. Setelah dipotong masa tahanan tanggal 30 Juni 2019, Vanessa sudah keluar rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Medaeng, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Penyanyi dangdut Hesti Klepek-Klepek juga masuk dalam daftar artis yang terlibat prostitusi online. Pedangdut Hesti Klepek-Klepek ini ditangkap Februari 2016. Hesti digrebek bersama seorang pria di kamar hotel di Bandar Lampung. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung mendapati barang bukti diantaranya alat kontrasepsi di kamar hotel. Nikita Mirzani pada tahun 2015 juga pernah tertangkap tangan oleh tim kepolisian yang sedang menyamar sebagai pengusaha batubara di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat. Saat ditangkap Nikita tidak sendiri. Nikita bersama Putih Revita serta dua Muncikari langsung diperiksa di Bares Krim Mabes Polri. Artis yang memiliki gaya hidup glamor membutuhkan biaya besar. Akhirnya menjadikan bisnis kotor ini sebagai salah satu sumber pemasukan. Bahkan Muncikari yang sempat ditangkap memberikan informasi bahwa banyak artis atau publik figur yang menawarkan diri untuk dicarikan klien lelaki hidung belang. Tim Liputan I News melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa Rensi Milano, kakak dari artis El Matiana, diduga mengalami malpraktek filler bibir dan dagu di salah satu klinik cantikan di Jakarta. Rensi mengalami bengkak hingga mengeluarkan cairan di bagian wajahnya. Dugaan malpraktek dialami oleh artis dan juga kakak dari El Matiana, Rensi Milano. Tergiur endorsement dari salah satu klinik di Jakarta, Rensi melakukan filler bibir dan dagu. Namun setelah menjalani tiga kali perawatan dagu, bukan cantik yang diraih, dagu Rensi mengeluarkan cairan dan mukanya mulai membekak. El Matiana sebagai adik Rensi Milano pun geram dan sengaja memposting kasus malpraktek kakaknya di media sosial. Jika tidak ada respon dan tanggung jawab dari pihak klinik, Rensi akan segera melakukan proses hukum. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus dugaan malpraktek yang dialami Rensi Milano, sudah bersama kami adik dari Rensi Milano ada El Matiana dan juga dokter estetika, dokter Dewi Sotia Wardani. Kita ke Mbak Elma Tiana terlebih dahulu, selamat siang Mbak Elma dan dokter Sotia. Selamat siang. Baik, saya ingin ke Mbak Elma terlebih dahulu, Mbak Elma bisa diceritakan kronologis kakak Anda mengalami hal tersebut, Mbak Elma? Ya, jadi awalnya dia menerima endorse dari klinik yang bermasalah tersebut bersama teman-temannya. Kemudian dia yang lainnya melakukan treatment yang lain. Nah kakak saya kebetulan ingin di filler bagian dagu sama bibirnya. Jadi setelah di filler itu, satu tahun itu tidak ada masalah. Tidak terjadi apa-apa selama satu tahun. Nah setelah satu tahun mulai awalnya infeksi yang pertama, dia hanya mengalami bengkak dan keluar cairan. Kemudian kakak saya nelfon klinik tersebut gitu, untuk ini gimana kok jadi bengkak gitu, terus keluar nanah. Akhirnya kakak saya disuruh datang ke kliniknya, tidak mau gitu kan. Tidak mau datang karena sudah kehilangan kepercayaan gitu. Akhirnya kakak saya mencoba ke klinik lain untuk bertanya ini bagaimana ditanggulanginya. Oh cuma dikasih antibiotik aja, kemudian kempes gitu. Terus tidak lama lagi setelah kempes, berapa bulan lagi baru kambuh lagi. Jadi dalam dua tahun itu sudah tiga kali kambuh bengkak gitu. Tapi yang kemarin, yang terakhir dia bengkak itu, ini disertai dengan demam yang tinggi, menggigil, dan perubahan pada wajahnya yang bengkak semua gitu. Nah itu kemudian dagunya itu bolong. Nah bolong itu, cairan itu terus-menerus keluar, tidak bisa berhenti gitu. Nah itu yang terakhir kejadiannya. Lalu kemudian saya mencoba untuk menghubungi klinik tersebut, nelfon sampai tiga kali, tidak diangkat-angkat. Kemudian saya tinggal WA dia, itu pun saya pakai nomor telepon kakak saya. Kalau pakai nomor saya kan pasti tidak diangkat karena memang tidak kenal. Jadi saya sengaja pakai nomor handphone kakak saya untuk menghubungi klinik tersebut. Ini langsung dengan ownernya, tapi tidak ada respon sampai hari ini gitu. Makanya kemarin saya langsung inisiatif, kok enggak ada tanggung jawabnya ya. Udah akhirnya saya masukkan ke media aja gitu. Akhirnya supaya dia tahu kalau saya ini kita keluarga, ini enggak terima gitu loh. Dengan tanggung jawabnya kok enggak ada gitu. Akhirnya saya kemarin setelah kakak saya itu demam tinggi, kemudian kita langsung pulang ke Jakarta untuk bawa Renzi ke klinik yang lain. Kemudian kita bawa menurut dokter ini setelah udah diminum antibiotik ya, setelah kempes, dokter bilang ini disarankan udah harus dioperasi aja. Jadi kita udah enggak pikir panjang keluarga, langsung besoknya kakak saya udah dioperasi di bagian dagu. Tapi yang di bagian bibir belum karena kakak saya udah enggak sanggup lagi kalau harus dua-duanya yang dioperasi gitu. Jadi ini salah satu dulu bagian dagu yang dioperasi gitu. Mbak Elma, ini kliniknya apa menjadi klinik langganan sebelumnya sudah pernah ke sana kakak Anda atau baru pertama kali ketika melakukan filler ini, Mbak Elma? Baru pertama kali, baru pertama kali. Artinya ada waktu sekitar satu tahun sampai gejala-gejala tersebut timbul ya Mbak Elma. Dalam satu tahun ini apakah kontrol juga rutin dilakukan? Seperti apa Mbak Elma? Enggak, enggak. Enggak, jadi dia waktu di filler bibir dan dagu itu satu tahun itu enggak ada masalah. Begitu tahun kedua itu mulai bengkak dan dagunya itu mulai bolong terus mengeluarkan cairan gitu. Nah kakak saya tuh kepengennya ditanggul lagi enggak mau di klinik itu lagi. Kepengennya dia pengen di klinik lain tapi klinik tersebut ini yang bertanggung jawab gitu. Cuma dia tetap ngototnya kakak saya harus datang ke situ gitu. Tapi kakak saya udah enggak mau gitu karena dia udah merasa enggak nyaman lagi untuk datang ke klinik tersebut gitu. Baik, saya akan tanyakan ke dokter Dewi Sotia. Ya dokter, seperti apa sesungguhnya dokter prosedur pemasangan atau suntik filler ini sih dokter secara medis? Ya, kalau secara medis bahwa penyuntikan filler itu adalah digunakan untuk menambah volume pada area tertentu. Biasanya area wajah, biasanya karena ada di area tersebut mengurangi ada faktor karena usia atau faktor dari gravitasi sehingga volumenya itu berkurang bisa karena jaringan lemak gitu ya. Atau dengan memang proses-proses penuaan yang lainnya. Nah, memang untuk di prosedur di awal, setiap dokter yang melakukan harus mengetahui betul struktur anatomis dari pasien yang akan kita lakukan prosedur tersebut. Karena memang untuk melakukan prosedur estetik, apapun itu, mungkin kan kalau ada orang yang bilang filler doang kok, biasanya gitu ya. Kalau ada yang mempromosikan salah satu kliniknya, kalimatnya filler doang kok mbak, gak apa-apa ini aman gitu ya. Tapi itu pun harus disertai dengan sertifikasi dari dokter tersebut apakah sudah memang ada kemampuan atau memang dia punya seperti legalitas ya. Dan pengalamannya berapa lama gitu. Kira-kira kalau jam terbangnya ini sangat berpengaruh terhadap penanganan pasien. Pertama itu, dan yang kedua adalah memang kita harus tahu juga fillernya jenis apa. Karena untuk daerah gibir misalkan, dengan daerah mata itu jenis fillernya sangat berbeda. Dan untuk daerah sekitar, untuk mengisi kekosongan di daerah antara mata dengan tulang lipis ya, ini juga fillernya berbeda. Kenapa begitu? Karena memang dari pabrik obatnya sendiri, produsennya itu membuat kondisi bahwa di setiap lokasi yang akan disinjeksi filler itu, mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, dalam kasus Mbak Renci ini, mungkin saya melihatnya kenapa terjadi seperti itu. Pertama, karena efek samping dari, walaupun filler itu aman, tapi ada beberapa efek samping dari prosedur ini yang harusnya diinformasikan dulu kepada pasien. Yaitu prosesnya namanya inform consent. Yang pertama pasti ada yang namanya proses itu bengkak. Nggak mungkin enggak, karena yang namanya ada produk dimasukkan ke dalam tubuh kita, pasti ada efek bengkaknya ya. Dan karena memang sifatnya filler itu kan karena ingrediensnya atau memang dia terbuat dari asam hialuronat, dia mempunyai kemampuan untuk menarik air. Kira-kira 100 sampai 1000 kali dari beratnya aslinya. Jadi kalau misalkan disuntikkan filler, misalnya pada ibu hamil, ibu hamil itu kan dia mempunyai hormon progesteronnya sedang berproduksi. Nah, hormon progesteron sifatnya menarik air. Jadi kalau pada saat seorang ibu hamil disuntikkan filler, dia pasti akan lebih besar hasilnya. Nah, yang kedua adalah lebang. Kalau pada saat dilakukannya penyuntikan filler tersebut, si dokternya ini tidak mengetahui bahwa anatomis di daerah dagu misalkan, ini ada pembuluh darah yang lewat dan dia ngehit di situ, pastinya nantinya akan terjadi efek samping terhadap pembuluh darah tersebut. Waktu itu juga saya menemukan ada kasus, saya menangani kasus pasien datang dengan nekrosis, yaitu matinya daerah hidung. Jadi fillernya dihidung, si dokternya yang melakukan filler tersebut, ternyata menyuntikkan filler ini mengenai pembuluh darah arteri. Jadi daerah hidung yang disuntikkan itu tidak mendapatkan makanan dari arteri yang tersuntik filler tadi. Itu juga bermasalah juga. Sehingga memang kalau dilihat dari kasusnya Mbak Renzi ini, memang seharusnya harus diirigasi ya. Jadi harus dibersihkan secara total gitu. Sebelumnya memang harus di, sudah di MRI dulu belum ya kira-kira. Kalau misalkan kita lihat ya kondisinya apakah cairan filler itu sampai sebatas mana sudah meluasnya gitu. Karena kalau dengan adanya yang saya lihat di media sosial, itu kayaknya memang sudah timbul ada cairan nanah ya. Berarti itu sudah infeksi dan memang si tubuhnya Mbak Renzi itu menolak cairan filler itu. Baik, saya kembali ke Mbak Elma. Mbak Elma, apa saja langkah yang sudah dilakukan Mbak Elma? Seperti tadi pertanyaan dokter, apakah sudah di MRI atau seperti apa? Sudah dibuang sih bagian dagunya, sudah dioperasi untuk dibuang gitu ya. Baru sampai situ aja sih gitu. Jadi waktu pas datang ke dokter kecantikan itu, sudah kembali kempes kan, sudah langsung dilakukan operasi pembuangan di bagian dagu aja. Saya kembali ke dokter Sotia. Jika memang tadi Anda katakan ada efek samping yang bisa dirasakan oleh pasien, apakah efek samping yang paling parah yang kemungkinan dialami oleh pasien dok? Apakah dalam kasusnya Mbak Renzi ini termasuk efek samping yang paling parah yang dialami oleh pasien dokter? Ya, betul. Seperti kondisinya Mbak Renzi sekarang ini adalah salah satu efek samping yang parah. Dan yang satunya adalah, salah satunya seperti Mbak Renzi, yang kedua adalah nekrosis atau kematian jaringan. Yang seperti pasien yang datang ke saya ya, dengan kondisi yang sudah nekrosis hidungnya. Jadi kebayang ya, daerah ujung hidung ini, pucuk hidung itu warnanya kehitaman. Jadi kematian jaringan. Kemudian juga bisa menjadi, kalau memang itu masuk ke dalam pembuluh darah dan pembuluh darahnya itu ke otak, bisa terjadi kebutaan. Baik. Mbak Elma, barangkali ada yang ingin ditanyakan langsung pada dokter Sotia. Silahkan. Enggak, ya. Saya mau nanya dok, itu kan kalau filler katanya kan tidak permanen. Tiga sampai enam bulan itu sudah menghilangkan. Ini kenapa dia semakin setahun itu dia malam keras kayak batu itu jenisnya filler atau silikondok? Halo? Halo? Halo, iya dok? Gimana, gimana? Bisa diulangin lagi Mbak Elma? Enggak kedengeran suaranya? Iya. Kalau dari tiga sampai tiga bulan? Iya, kata... Iya, kalau filler itu kan sifatnya tidak permanen. Tiga, enam sampai setahun itu kan dia sudah habis dok, sudah hilang gitu ya. Nah ini kenapa kok dia tidak menghilang malah semakin keras kayak batu? Jadi saya mau nanya, itu yang disuntikin itu filler atau silikon ya dok jenisnya? Nah, itu dia. Makanya saya tadinya mau menanyakan langsung ke Mbak Elma, terutama ke Mbak Rensi-nya langsung. Apakah pada saat waktu mau dilakukan prosedur, Mbak Rensi melihat sendiri fisik dari filler tersebut? Pertama itu. Kedua, pada saat disuntikkan, betul Mbak Rensi melihat bahwa filler tadi yang ditunjukkan yang pertama disuntikkan ke kita. Karena ada beberapa kejadian pada saat ditunjukkan betul itu filler, tapi yang disuntikkan pada saat disuntikkan berbeda, Mbak. Begitu. Nah, dengan kondisi yang seperti Mbak Elma kata-kata tadi, seharusnya betul Mbak Elma, tiga sampai enam bulan itu filler biasanya mengalami penyusutan. Malah kadang-kadang kalau setahun harusnya dilakukan ulang. Nah, biasanya kalau ada kondisi seperti Mbak Rensi ini, biasanya yang disuntikkan adalah silikon cair, mohon maaf. Gitu, Mbak. Oke, oke. Gak saya rasa kakak saya kalau dibilangin mau disuntik silikon, dia pasti gak mau. Akutnya namanya adalah silikonoma. Oh, oke. Berarti kakak saya sudah dibohongin dong, dok, dok, ya? Berarti kakak saya ini sebenarnya sudah dibohongin ya, dok? Gitu, bilangnya filler, gak taunya silikon gitu ya, dok, ya? Kalau bisa, pada saat dilakukan penyuntikan itu, Mbak Elma, apakah bisa ada catatan medisnya, bisa minta kepada klinik tersebut? Jadi, dia akan mengatakan, disitu biasanya kalau memang betul ada mereknya, stempel dari kerdusnya itu ditempelkan di catatan medisnya Mbak Rensi. Itu yang sah seperti itu, Mbak. Jadi, misalnya ini kotak apa ya? Biasanya kan gini ya, dok. Nah, itu biasanya ada stikernya bagian atas ditempelkan ke dalam catatan medisnya Mbak Rensi. Itu prosedur klinik estetik harus begitu semuanya. Baik, baik. Dokter, artinya jika memang... Kalau kita nih, dok, kan kalau... Oke, oke. Iya, baik. Silahkan terakhir, Mbak Elma. Silahkan terakhir. Enggak, maksudnya saya kalau misalnya itu memang bukan filler, jadi kan itu kan saya merasa kita dan kakak saya itu kan dibohongin. Nah, biasanya kan kalau orang umum, dok, ke dokter itu, ke dokter, misalnya saya mau filler, ini yang biasanya pada umumnya kita klien itu tidak akan nanya gitu, ini jenisnya apa, apakah ini baik untuk kulit saya, ataukah ini cocok. Bahkan biasanya kalau pada umumnya orang-orang yang datang ke klinik itu cuma bilang dokter, saya mau di filler, udah setelahnya menyerahkan kepada dokter itu sendiri gitu, dok. Itu yang sangat disayangkan sekali, Mbak Elma, memang kalau saya mengatakan kepada junior-junior, tolong memberikan inform konsen yang sejelas-jelasnya kepada pasien. Kalau perlu kadang-kadang pasien sampai, iya dok, udah tahu, udah tahu, lebih baik begitu daripada pasien cuma hanya disuntik aja gitu ya, tapi tanpa tahu mereknya apa gitu. Baik, baik, baik. Terima kasih dokter Sotia atas masukan dan tipsnya, sudah bergabung bersama kami juga di iNewsiang, Mbak Elma juga terima kasih banyak, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk kakak Anda. Terima kasih Mbak Elma dan dokter Sotia, selamat siang. Pemirsa tampil cantik merupakan dambaan setiap wanita berbagai perawatan dilakukan demi menunjang penampilan, sederet publik figur, melakukan filler hingga operasi wajah demi eksis di dunia hiburan. Namun hati-hati, perawatan wajah bisa menjadi gagal cantik jika tak sesuai prosedur perawatan secara medis. Tren inovasi kecantikan semakin menggiurkan, asalkan ada cuan, wajah bak disulat jadi idola. Publik figur Indonesia rela merogok kocek yang cukup dalam, untuk menjaga penampilannya. Sebagian dari mereka mengaku melakukan permak wajah untuk meraih wajah yang mulus dan cantik. Nikita Mirzani Ia mengaku sempat melakukan suntifiler pada dagu dan area garis senyum. Hal itu ia lakukan agar dagunya tampak lebih oval dan kerutannya pudar. Sementara anak sulung anak Hermansyah, buah perkawinannya dengan Kris Dayanti ini, terlihat semakin cantik. Aurel, yang dulu terlihat lebih gemuk dengan pipi cabi dan kulit selamatang, kini berubah drastis. Wajahnya tampak semakin cantik. Seperti yang dialami artis dan juga kakak dari El Matiana, Rensi Milano. Tergiur endorsement dari salah satu klinik di Jakarta, Rensi diduga mengalami malpraktik. Setelah menjalani tiga kali perawatan dagu, bukan cantik yang diraih, Rensi mengaku dagunya mengeluarkan cairan dan mukanya mulai membengkak. Tidak ada respon ataupun tanggung jawab dari klinik yang bersangkutan, El Matiana sebagai adik Rensi Milano pun geram. Sengaja memposting kasus melepraktikakannya di media sosial. Injeksi filler ini adalah tindakan menyuntikan bahan tertentu ke dalam area tubuh yang diinginkan. Tindakan ini biasanya dilakukan orang yang takut atau masih ragu untuk melakukan tindakan operasi. Metode atau tindakannya hanya menggunakan jarum suntik kecil atau tanpa sayatan. Prosesnya pun cepat, hanya beberapa menit. Bersifat sementara dan nyaris tanpa pemulihan. Umumnya bertahan hingga satu tahun. Injeksi filler ini dapat dilakukan hampir di semua area seperti hidung, bibir, dagu, garis senyum, pipi, dahi, pelipis, bawah mata. Fungsi filler ini selain untuk menambah volume juga dapat untuk melakukan peremajaan kulit pada area wajah yang diisi. Namun, perlu dipertimbangkan resiko filler yang dapat menimbulkan reaksi alergi, bengkak, memar, kulit mati hingga terekstrim adalah kebutaan. Hal ini dapat terjadi jika injeksi filler salah dan masuk dalam pembuluh darah tubuh kita. Pemahaman anatomi wajah sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya semua komplikasi teknik filler. Penggunaan filler harus dilakukan lebih aman agar memastikan diri bahwa pasien ditangani oleh dokter yang mempunyai kompetensi dan bersertifikasi untuk melakukan injeksi filler. Pastikan filler yang digunakan telah lulus sertifikasi FDA dan teregistrasi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Tim Liputan, Ainews melaporkan.